Seorang anak balita berusia 3 tahun di Kebupaten Blitar, Jawa Timur harus dirawat di rumah sakit karena luka serius di seluruh tubuhnya akibat dianiaya oleh kedua orang tua angkatnya. Penganiayaan tersebut diduga dilakukan sejak satu bulan terakhir. Awalnya, korban dititipkan ibu kandungnya kepada para pelaku karena hendak bekerja ke luar negeri. Selama di rumah orang tua angkatnya itulah, anak balita ini dianiaya dengan beragam cara. Kedua pelaku telah ditangkap saat reskrim Pongres Blitar. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku menganiaya karena kesal korban tidak bisa diatur. Karena para pelaku itu kebetulan sudah lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak sehingga ingin mengasuh korban. Namun sebulan terakhir ini terjadi kekerasan terhadap korban. Apa pelakunya suami istri? Apa buku nyebabnya? Apa yang melatar belakangnya dia? Sampai dia-dianya. Kalau dari keterangan sementara, karena pelaku kesal berhadap korban. Mungkin ada beberapa hal yang memang korban tidak bisa dibilangin dan lain sebagainya. Tapi yang namanya untuk anak itu masih dikatakan wajar. Anak balita korban penganiayaan orang tua angkatnya dirawat di Rumah Sakit Umum daerah RS Udengudi Waliyo Lingi, Kabupaten Blitar. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi anak balita tersebut. Selain perawatan luka, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial juga akan memberikan korban pemulihan sikis. Tadi sudah saya sampaikan karena kondisinya anaknya kayaknya trauma berat. Jadi ini staff saya, Direktur Anak masih di sini. Untuk kita tinggal nanti menangani masalah penganiayaannya dan menangani masalah. Karena ibunya saya minta sudah lah, gak usah pergi karena anaknya kayaknya trauma dan gak mau sama siapapun. Kayaknya maunya sama ibunya saja karena mungkin ya ada traumanya. Nah, kita akan selesaikan masalah-masalah itu dengan PCTKI di Malang. Seperti itu. Jadi Direktur saya ada di sini. Menteri Risma meminta ibu kandung korban agar tidak bekerja di luar negeri. Sebagai gantinya, ibu korban diberi pekerjaan di lingkungan makam Bung Karno sambil mengasuh sendiri anaknya.